Intro Kita akan jalan-jalan Jalan-jalan ke Jawa Timur Cakep Kita ketemu sama Mbak Mira Asret Detik Jatim Halo Eda dan Eiza di studio, apa kabar? Gimana cuaca di Jakarta? Halo Halo, cuaca di Jakarta cerah ceria Ini dingin banget disini, soalnya kan mau musim dingin Aduh-duh, abis nonton Frozen ya Bukan musim hujan Enggak disini musim dingin Soalnya udah perubahan iklim kan, jadi dia beda Baca klik Baru dua bulan belum ke Jakarta Terus ternyata disana udah musim dingin ya sekarang Iya, emang sevolatil itu iklim kita Kamera katanya udah standby dari jam 3 pagi Berlebihan ah kayaknya ya Aduh-duhnya itu Mas Edo deh Kamu kenapa udah standby dari jam 3 pagi? Abis ngapain? Abis ngapain, abis seliputan mencari Bahan hari ini Bahannya soalnya penuh dengan keributan ya Oh iya, betul sekali Di Jatim juga ada keributan yang sangat Tidak disangka-sangka Bener, dan bahkan kita aja sampai geleng-geleng sih Dilihat videonya Betapa seorang calon bupati bisa mempertontonkan sikap seperti itu Ya di atas panggung debat ya yang seharusnya tidak tempatnya untuk sikap-sikap seperti itu Berarti Kakak Eido sama Kakak Eiza udah nonton nih ya Mungkin Detikers juga sudah nonton video viral dari KPU Bajo Negoro Yang kemarin sempat ramai juga di media sosial Baik Instagram maupun TikTok ya Betul, karena memang sebetulnya Awal mulut aku melihat juga Memang dari social media dulu sih Sebelum akhirnya juga Mengulik-ngulik siapa Beliau apa yang sebetulnya terjadi di Lapangan gitu Tapi boleh dari kamera dulu deh Gimana sih sebetulnya kronologinya Karena pasti enggak dari awal dong ya Terjadi kejadian seperti itu Sampai akhirnya katanya akhirnya dibubarkan Betul sekali Betul, silahkan Oke Baik, jadi sebenarnya debat publik pertama ini Yang kemarin sempat kita lihat dan viral di media sosial ini Awalnya berlangsung seperti debat pada umumnya Ada perkenalan para pasangan calon Ada juga penyampaian aturan debat Baupun ada juga tata tertib Penyampaian tata tertib yang harus diikuti Pokoknya pada awalnya Kalau misalnya kita lihat dari YouTube Sayangan live YouTube-nya KPU Bujonegoro ini Berjalan seperti debat-debat pada umumnya Namun ketika Paslon nomor urut satu Ya, ini Farida Paslon, tapi ini posisinya calon wakil bupati ya Diminta untuk menyampaikan visi-visinya terlebih dahulu Karena dia kan nomor urutnya nomor satu Nah, itu malah Dia bukannya menyampaikan visi-visi Malah mengutip beberapa peraturan KPU Lalu, tiba-tiba mengundang calon bupatinya Mas Teguh Haryono ini ke atas tanggung Dan Pak Teguh Haryono ini Langsung mengambil alih mik Lalu menyampaikan visi-visinya Padahal sesuai dengan berita acara Yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak Baik pasangan calon maupun KPU dan Bawastu Ini format debat pertama adalah Debat publik untuk calon wakil bupati saja Yang temanya itu bisa dibaca Tata kelolaan dan sumber daya alam yang berkadilah Nah, dari sinilah kemudian terjadi keributan Dimana kemudian awalnya moderator sempat Kita lihat ya, termenung dan terkaget juga Dengan si calon bupati ini Terus akhirnya moderator meminta calon bupati ini untuk turun Atau untuk menghentikan penyampaian visinya Tapi tidak didengarkan juga oleh calon bupati Yang kemudian bersikeras untuk menyampaikan visi-misinya di atas panggung Padahal ini harusnya langkahnya calon wakil bupati Nah, kemudian kalau kita lihat di tayangan YouTube-nya KPU Bujonegoro kan kemudian debatnya dihentikan Begitu ya Bahwa kami minta Kalau ketemu moderator kami meminta Pak Teguh Untuk menghentikan dan berturun dari podium Atau debat kami hentikan Dan kemudian tayangan di KPU Bujonegoro ini Masuk ke commercial break Dan kita tidak bisa melihat lagi apa yang kemudian terjadi Tapi kita bisa melihat apa yang kemudian terjadi ini Dari video-video viral yang beredal di media sosial Bahwa yang lebih parahnya lagi adalah Calon wakil bupati dan calon bupati pasuan nomor 1 ini Tidak menghentikan aturannya mereka langgar itu Bahkan calon bupati nomor 1 Teguh Hariono ini Terlihat memprovokasi pendukungnya Dengan memancing amarah pendukungnya Lalu juga dia kemudian bilang Peraturan mana yang saya langgar gitu Sempat ada omongan seperti itu Bahkan ada aksi-aksi nyeleneh lain Yang bikin kita mengerutkan dahi gitu ya Ada aksi mereka kayak tahlilan Terus malah marah-marah di atas panggung gitu Nah ini yang kemudian menyebabkan keributan Lalu kemudian tadi dari hasil riset kami juga Kemudian ketua KPU memilih untuk menghentikan debat ini Memilihkan debat pendana ini Dan kemudian membubarkan pasangan calon maupun pendukungnya Begitu gitu kak Seru ya Tapi bingung Betul Kayaknya kalau gue yang jadi moderator juga kayak Ya tepserah bapak sama ibu aja lah Ya memang bingung kan Karena memang juga Debat yang pertama ini Memang ditujukan untuk calon wakilnya saja Jadi calon wakil bupati Paslon urut 1 Dan paslon urut 2 gitu ya Yang artinya Berarti dari paslon nomor urut 2 itu Belum sempat dong untuk naik ke atas panggung Dan menyampaikan isi-misinya Oke kak Iza Kalau naik ke atas panggung sudah Karena kan memang urutannya itu Waktu kan pemanggilan dulu Pasang apa Calon wakil bupatinya Calon wakil bupati nomor urut 1 naik Nomor urut 2 naik Lalu baru kemudian Hari ok hari kita dengarkan Penyampaian visi ini sih Dari calon wakil bupati nomor urut 1 Nah kejadiannya disitu Jadi sebenarnya Kedua calon wakil bupati ini Sudah ada di atas podium Nah yang cukup juga Menenangkan penonton adalah Respon dari calon wakil bupati nomor urut 2 Nur Aziza Yang dia juga tidak Untungnya tidak ikut terpanjang emosi Begitu juga pendukungnya Mungkin pendukungnya ada 1-2 yang terpanjang emosi Tapi sebagian besar masih kondusif Terus Nur Aziza juga Sesekali hanya terlihat tersenyum Melihat parodi politik Yang ditontonkan oleh kedua paslon lain Jadi kalau bisa kita lihat Dia hanya mengerutkan dahi Lalu juga sesekali tersenyum Lalu dari sesi Doorstop atau Keterangan pres yang dia sampaikan Setelah debat Dia bilang dia sebenarnya Memberikan kesempatan Mbak Farida ini Untuk ditemani oleh calon bupatinya Pak Teguh Haryono Tapi tetap yang harusnya menyampaikan Visi misi maupun yang berdebat ini Mbak Faridanya saja Tapi sebenarnya calon wakil bupati Dan calon bupati nomor urut 1 ini Menolak dan Kayak memaksa atau bersih kelas Agar yang mengikuti debat ini Keduanya Jadi calon bupati dan calon wakil bupati Begitu Dia juga menyayangkan sikap Kedua paslon lain ini Dan Dia Timnya bilang Juga tadi ada salah satu tim Sesnya Atau Jubir tim sesnya Paslon nomor urut 2 Setio Wahono dan Nur Aziza ini Yang kami berhasil wawancarai Pihaknya merasa menyesalkan Kepada KPU Mengapa kemudian Dalam tanah kutip Membiarkan Paslon nomor urut 1 Teguh Haryono dan Farida Berlaku seenaknya Kenapa Teguh Haryono ini Pada saat kejadian Tidak langsung diturunkan saja Begitu loh Jadi Teguh Haryonya ini diturunkan Dan diamankan Lalu Belum bisa memberikan Kabar lebih lanjut Karena mereka juga masih Menunggu dari KPU sendiri Apakah akan mengadakan Debat ulang Atau akan memberikan Sansi atau seperti apa Gitu Nah Tapi Tim Paslon nomor urut 2 ini Menganggap memang Debat ini sangat penting Untuk menyampaikan Visi misi Kepada masyarakat Khususnya di Bojonegoro Gitu Kayak Iza sama Kayak Do Boleh tanya enggak Kalau dari sisi Elektabilitas Siapa sih yang paling kuat Di antara para calon ini Nah Mungkin Petanya nanti akan berubah ya Memang kalau Mungkin kita bisa bicara Soal siapa pertahanannya Nah yang Calon Nomor urut 2 ini Nur Aziza sama Setia Wahono ini Setia Wahono Nur Aziza ini Nur Aziza ini sebenarnya dulu Adalah Sekretaris Kabupaten Bojonegoro Jadi bisa dibilang Sebagai pertahanan ya Sementara Setia Wahono ini Diketahui sebagai adiknya Mantan Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno Gitu Kalau elektabilitasnya Nanti kami cek kembali ya Tunggu dulu artikelnya Di detik jati Mungkin yang perlu Kita Pertanyakan malah Gimana ya Respon KPU-nya gitu ya Boleh Mbak Mira Gimana respon KPU sejauh ini Nah kami tuh sebenarnya sudah berusaha Menghubungi KPU Bojonegoro Terkait hal ini Namun belum Tafon maupun chat kami tuh Belum ada dibalas Terus belum ada juga yang bisa ditemui Lalu kami juga sudah bertanya Ke KPU Jawa Timur Terkait peristiwa ini Dan KPU Jawa Timur Menyerahkan sepenuhnya Ke KPU Bojonegoro Nah tadi sempat Kami riset juga Kemudian Apa yang Mungkin kemudian Sudah dipublikasikan gitu Oleh KPU Bojonegoro Mereka bilang Minta kita untuk menunggu Release Resmi Akan mereka sampaikan Di beberapa hari kemudian gitu Nah Tapi tadi kami juga sudah sempat Pas lo nomor urut satu ini Sempat memberikan klarifikasi Di Instagram pribadinya Di At Mas Teguh.id itu Dia bilang kalau Dia tapi Klarifikasi ini sebenarnya Kalau Teman-teman atau the tickers Mencoba Lihat gitu ya Malah-alah Agak membingungkan gitu loh Dia tidak Menjelaskan secara Explosif gitu Apa tindakannya Mengapa ya Mengapa tindakan itu Tapi dia hanya Nah seperti ini dia Dia menunjukkan Beberapa-beberapa Salinan aturan Coba Coba Yang pada Yang pada intinya Coba sel Oke Kita coba dengarkan dulu ya Kamera ya Ya boleh silahkan Silahkan Ya Kamu terimanya pada Tampilakan Kenapa Sedangkan Kami mendapatkan informasi Setelah Keputipa Pertama Berapa Hanya Cara ya Suaranya Tidak Kedengeran ya Iya oke Mungkin bisa kita Ini ya Bisa kita Simpulkan tadi Dari beberapa video Yang dia upload Di Instagram pribadinya Bahwa dia Merasa sudah Melakukan tindakan yang benar Karena sesuai Beberapa aturan KPU Yang dia kutip Kalau debat itu Dilakukan oleh Pasangan calon Bukan hanya Salah satu Pasangan Gitu Pokoknya Intinya Mereka merasa Harusnya debat itu Dua-duanya Tapi kenapa Ini cuma calon Wakil Bupatinya Ajab Itu juga Seperti yang Disampaikan Farida Sebelum Mengundang Teguh Haryono Maju ke Podium Waktu pas Kejadian Debat itu Dia bilangkan Karena kami Adalah Satu pasang Dan Teguh Haryono Adalah Ganda Kedepan Maka saya Memanggil Teguh Haryono Untuk naik ke Podium Dan menyampaikan Kusi misi Nah Kalau Bagaimana Siapa yang benar Dan siapa yang salah Mungkin Semuanya pendapatnya Masing-masing Tapi sebenarnya Perilaku seperti ini Apalagi ini kan Calon pemimpin daerah Kurang elok Untuk ditontonkan Di atas Podium debat Berarti Masih Dinantikan ya Klarifikasi Atau komentar Dari KPU Secara Ovisial Mengenai hal ini Termasuk juga Sangsi-sangsi Dan Debat lanjutan Juga masih Ditunggu ya Iya betul sekali Karena Belum ada Rilis resmi Dari KPU Tergait Peristiwa ini Dan ini kan Viralnya Karena Kemudian Tayang secara live Di Youtube KPU Lalu Kemudian Dipotong Videonya Dan masuk ke Media sosial Baru kemudian Liam Jadi bola liar Dan kemudian Banyak juga Teman-teman Dari Daerah-daerah lain Yang mengunjungi Youtube KPU Bojonegoro Untuk melihat video ini Tadi kalau bisa dilihat Di tayangan KPU Bojonegoro itu Banyak sekali Komen-komen yang Mengetahui peristiwa itu Memang dari Media sosial Bukan dari Rilis berita resmi Nah Untuk KPU Bojonegoro sendiri Kembali lagi Kami sudah mencoba Menghubungi Dari kemarin Melalui pesan singkat Aplikasi permesanan Terus juga Melalui telpon Tapi Belum ada Rilis resmi Dari KPU Yang bisa kami Bagikan pada hari ini Dari Bagaimana sanksi Yang akan diberikan Untuk bisa Didebat selanjutnya Karena ini Jadi contoh Yang harusnya Bisa jadi pelajaran Buat Debat-debat selanjutnya Dan juga di Daerah-daerah lainnya Untuk tidak meniru Kejadian serupa Begitu ya Sekali Harusnya Sudah ada Karena sudah Sebelumnya Sudah ada Rapat koordinasi Terkait Tata cara Debat Yang sudah Dikesepakati Oleh kedua Pilih pihak Ditandasangani Oleh KPU Dan dua Pasangan calon Seharusnya Dua pasangan calon Ini bisa lebih Arif Dalam menaati Peraturan Yang sudah Mereka sepakati Begitu ya Kita harap Pesta Demokrasi kita Ini tidak Ternudai Dengan tindakan Yang Membingungkan Publik Dan membuat Gaduh Semoga bisa Lancar-lancar Saja Jadi terpilihlah Pemimpin-pemimpin Daerah yang Amanah Dan bisa Memimpin daerahnya Untuk jadi Lebih baik Tentunya Supaya bisa Jadi contoh juga Terima kasih banyak Anyway Buat Mbak Mira Atas informasinya Nantikan detikar Semua informasi Terupdate Terkait isu ini Kasus ini Nanti di detik jatim Tentunya ya Terima kasih Sekali lagi Mbak Mira Selamat sore Selamat bertugas kembali Selamat sore Selamat menikmati Selamat menikmati